Oke jadi udah kelihatan ya secara screennya Oke kita lanjut Jadi itu ya untuk tipe-tipe bolian char numeric Jadi tadi udah aku jelasin byte short itu kayak gitu modelnya Nah untuk integer long float double ini Itu apa ya tipenya itu gak beda dari dua tipe byte sama short ini Jadi ya kalian Ini ya gak beda sama sekali ya Misal kalian jumlahin integer dua integer ke long lalu long ke float kayak gitu Bisa dibayangin lah nanti kalau misal yang di quiz mungkin ada Kalau pas semester kemarin aku ada sih Jadi misal ketika long ditambah long Terus sama dengan misal gini aja Float A Biasanya soalnya kayak gini aja sih Integer B Lalu tambah double C Nah ini emang error ya kalau di Java Tapi biasanya soalnya kayak gini Ketika ketika A Ketika float A Itu dikasih operator integer B dan double C Nah itu kan dia pasti error Soalnya float itu lebih besar daripada Eh lebih kecil daripada double Kayak gitu Ketika 2 bit 6 bit Atau misal bisa kayak gini Integer Ketika ditambah 2 integer kayak gini Nah ini hasilnya nanti true Atau mungkin di soal quiz nanti Kayak hasilnya kayak gini Nah Gini sih biasanya soalnya Integer Z sama dengan Integer Z gitu aja lah Oh dikasih parable Oh sorry L Ini Biasanya soalnya kayak gini Ini aku biarin aja Emang error ya Nah ini Integer A Apakah sama dengan L L itu tipenya apa L itu tipenya integer O Ternyata maka dia hasilnya true Gitu Oh sorry True Terus nanti ada lagi Misal Ada byte Byte X Sama dengan L Kayak gini Nah itu Eh bukan sama dengan sih Biasanya Gini Ada integer ada Ada integer ada Sama lah L M L plus M Nah ini Dia itu kira-kira True apa false Ini kira-kira true apa false 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 kak Kenapa Baik itu Lebih kecil daripada Integer kan Ya bener Oke Jadi kayak gitu Jadi kalau di twist- twistnya Sampai Sampai Itu aja sih Jadi Mana yang lebih besar Range-nya Mana yang lebih kecil Kayak gitu Gak sampai kayak tadi Byte short Terus Yang Dianggap ke integer Yang aku jelaskan awal tadi Biasanya gak sampai situ sih Kayak gitu Ini Biar kalian tahu Itu untuk Primitive variable Itu Kira-kira udah paham belum Primitive variable Paham Oke Terus Apa lagi Ini apa yang aku bahas Yang kalian tanyakan aja Kalau gak Dua Besar Kalau gak diambil Materi Tiga Class object Ini masih banyak yang bingung Class object Halo Ya Jadi Ini Ini aja Aku Bantu Apa ya Ini aja Sesuai Kalian-kalian Oke Aku perkecil Clash Dan object Bedanya apa sih Class itu Sama object Jadi Untuk menurut definisi Class itu Semacam Apa ya Mungkin bisa disebut Untuk penampung Kayak gitu Bukan penampung sih Class itu untuk pendeklarasian Yang dimana Di dalamnya itu Bisa berupa Metode Bisa berupa Variable Kayak gitu Itu namanya class Lebih sederhananya kayak gini Variable Misal Ini Test Dua Test drive Sesuai Dicontohin KD Biasanya Clashnya itu Ada Kalau pemanggilnya itu Test drive Kalau Objectnya itu Test Kayak gitu Jadi gini Kemarin kayaknya Udah Lumayan banyak Yang bener ya Untuk soal Kemarin Class object Gini Misal Kalian Mau Bikin Suatu kendaraan Apa ya Suatu list kendaraan Nantinya Misal rental mobil Atau Mungkin kalian bikin Aplikasi rental mobil Rental motor Kayak gitu ya Nah Ini Kalian Deklarasi Deklarasi Dulu Ini Kita ganti Biar gak Binggu Misal Rental Kendaratan Rental 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 Terus ini Aku ganti Nama Rental Test drive Itu Oke Ini bisa Bayangin ya Sama kayak Bu KD Kalau ada Test drive Berarti ada Method mainnya Ini Nah ini Yang dinamakan Class itu yang mana Ya rental ini Rental ini Kalau yang disini Yang dinamakan Class mana Ya rental test drive Kemudian Kita deklarasiin String Kendaraan Nama Kendaraan Nama rental Kita Kedaraan Sorry Kendaraan Kedaraan Mobil Yang mau kalian Rental itu Mobil Kemudian Apa lagi ya Nama Tipe 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 nya itu Tahun 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 Misal 2002 Ini Simple aja Kayak gini Kemudian Ada Method Namanya Void Apa ya Void Transaksi Void transaksi Ini Ini Kalian Ambil Misal Jika Ini Sudah Sudah Paham If else Belum Percabangan Ini Belakangan Nanti Tau Bingung Void Transaksi Jadi Untuk Void Transaksi Ini Kita Kasih South Harga Harganya Berapa Harganya 100.000 Harganya 100.000 Ini Misal Kayak gini Aja Sederhana Aja Ini Gak Nyambung Antara Dua Ini Gak Nyambung Oke Ini Untuk Pengenalan Dulu Ini Cara Memanggilnya Itu Gimana Memanggil Dua Ini Ini kan Namanya Instant Variable Atau Bisa Dinamkan State Aku Ulangi Lagi State Itu S-T-A-T-E Itu Kayak Apa ya Kepunyaan Kan Rental Itu Ada Kepunyaannya Rental Itu Ada apa Ada Ada nama Kendaraannya Atau Nama Yang Dirental Ada Tahun Kendaraannya Mungkin Ada Tipe Kendaraannya Ada Model Kendaraannya Itu State Atau Kepunyaannya Dia Kemudian Kalau Transaksi Oh sorry Ini Internetku Gak stabil Patah-patah Gak Sampai Mana Mungkin Ada Yang Patah-patah Gak Jelas Lanjut Jadi Untuk Set Itu Kayak Kepunyaan Terus Yang Dinamakan Method Itu Mana Ini Void Transaksi Itu Method Atau Fungsi Kita Bikin Fungsi Yang Namanya Transaksi Di Dalam Rental Itu Apa Ada Yang Namanya Transaksi Mungkin Nanti Ada Yang Namanya Apa Rental Transaksi Apalagi Selain Transaksi Yang Dipunyai Rental Apalagi Coba Bantu Bantu Rental Rental Biayanya Biayanya Berapa Kalian Kalian Hitung Misal Integer Biaya Biayanya 2 Perbulan Dikali Dikali Seribu Berarti Perbulannya 2000 Kalian Isi South Ini Aku Kasih Tambah Jelas Integer Lama Rental Lama Rental Lama Rental Berapa Ini Kita Isi Misal Integer Lama Rental Oh sorry Rental Ini Integer Lama Rental Oh sorry Rental Sama Dengan This Rental Lama Rental Oke Ini Mungkin Agak Bingung Teman Teman Jadi Gini Nanti Lama Rental Gini Aja Lah Bingung Nanti Tambah Bingung Malah Nama Rental Misalnya Misal 2 Ini Hitungnya 2 bulan Kita Ambil Lama Rental Nah Ini Bisa Kalian Berhitungkan Integer Biaya Lama Rentannya Berapa 2 Bulan 2 Bulan Ternyata 1 Bulannya 1000 Ini Bisa Kalian Print Biaya Biaya Ini 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 Untuk Class Kita Pahami Class Yang Konteks Kita Kan Class Dan Object Sekarang Kita Panggil Panggilnya Gimana Rental Nama Class Lalu Nama Object Nah Ini Yang Disebut Object Ini Bebas Bisa X Atau Mungkin Bebas Bebas New New Rental Nah Class Itu Mana Class Itu Ini Namanya Class Rental Namanya Ini Class Rental Test Drive Objek 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 Mana Ini Pemanggilannya Atau Pengilustrasian Dari Class Yang Kamu Panggil Kamu Panggil Class Rental Kamu Deklarasikan Variablenya Itu Menjadi Bebas Misal Misal Panggil Bebas Dot Oh Sorry Dot Misal Nama Kendara Berapa lama Kayak Gini Nah Ini kan Disini Sudah kita Setting Untuk Lama Rentalnya Itu Dua Jadi Ketika Kita Print Ketika kita Print Itu Hasilnya 2000 Jadi Untuk Class Dan Objek Itu Hubungannya Apa Fungsinya Apa Untuk Memanajemen Codingan Kalian Jadi Gak Jadi Satu Kayak Gini Misal Kalian Mau Bikin Metode Tambah Tambahan Kayak Gitu Di Setiap Class Kalian Bikin Metode Tambah Tambahan Misal Kalian Bikin Satu Tambahan Misal Kalian Bejar X Satu Kali Satu Kayak Gini Terus Nanti Kalian Short Lagi Kayak Gitu Terus X Hasil Nah Ini Kan Kalau Kalian Manggil Di Clash Lain Kalian Harus Deklarasi Lagi Satu Kali Satu Terus Dipanggil Short Lagi Tapi Ketika Kalian Pakainya Itu Metode Di Kelas Lain Itu Bisa Lebih Efisien Wight Hitung Mungkin Sudah Pernah Ini Kayak Hitung Hitung Jadi Oh Sorry Sorry Setelahnya itu Class dan Object itu Class itu Biasanya Berisi Metod Metod Atau Statement Yang kalian Perlukan Nge-lag Kayak Membatasan Jam Cewa Sudah Kebatas lagi Tinggal Berapa Menit Belum ya Belum ya Jadi Gitu Ketika Kalian Menemui Buatlah Class dan Object Maka Kalian Langsung Menyimpulkan Aja Oh Class itu Nanti Kemungkinan Untuk Membuat Metod Metodnya Atau Fungsi Fungsinya Nanti Lalu Object itu Pemanggilan Dari Class Yang Berisi Fungsi Fungsi Yang Telah Kalian Buat Itu Jadi Object itu Ya Ini Namanya Bebas Itu Namanya Object Bisa Kalian Tuliskan Nama Objectnya Lalu Kalian Masukkan Metodnya Terus Bisa Juga Kayak Gini Kemarin Kan Udah Bebas Titik Tahun Kalian Isi Ini Tahun Tipenya Apa Tahun Tipenya String Berarti Kalian Harus Isinya String Tahun 2003 Pemanggilannya Seperti Itu Menjadikan Kodingan kalian Lebih Efisien Lebih Apa ya Lebih ringkes Jadi Kalau Di PBO Nanti Kedepannya Itu Biasanya Manggilnya Cuma Gini Jadi Kalian Bikin Project Bikin Project Misal Toko Buku Atau Apa Semacam Itu Biasanya Manggilannya Cuma Dua Barisan Di Class Main Lainnya Itu Gak Ada Class Main Gak Bisa Di Run Kalau Gak Ada Class Main Gak Bisa D Sorry Bukan Class Main Metod Main Jadi Tangan Ini Does Not Have Main Metod Jadi Biasanya Kalian Punya Class Banyak Itu Yang Bisa Duran Cuma Satu Aja Yaitu Class Mainnya Dimana Class Tersebut Mereferensikan Atau Merepresentasikan Dari Class Yang Kalian Panggil Paham Gak Kira-kira Class Dan Objek Ini Insya Allah Kalau Misal Kurang Paham Nanti Langsung Tanya Gak Gak Paham Di Sebelah Mana Itu Jawaban Kalian Bisa Di Edit Yang Di PDF Tugas 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 Variable Bisa Diedit Atau Nggak Diedit Mana Kalau Misal Gini Kalian Kalian Sudah Jawab Misal Sudah Ngumpulin Terus Kalian Mau Revisi Itu Masih Bisa Kan Oh Iya Bisa Bisa Oke Ini Mungkin Kita Langsung Bahas Yang Soal Aja Soal Aja Soalnya Apa sih Tuliskan IDE Ini Bisa Kalian Tinggal Tulis Lalu Lengkapi Lengkapi Lalu Buat Contoh Program Berorientasi Objek Implementasi Array Oke Ini Aja Kita Langsung Ke Buat 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 Test Drive Oke Ini Sama Kan Ya Sama Kayak Di Sokal Sekali Yang Dibahas Soalnya Belum Tak Nilai Nanti Karena Aku Nilainya Kalau Sudah Tutup Ini Kan Error Ini Kira-kira Perlu Penambahan Apa Kalau Kita Run Dia Error Kira-kira Perlu Penambahan Apa Membuat Objek Setiap Index Oke Membuat Objek Setiap Index Gimana Sintaksnya My Book My Book Book Itu Apa Kota Kurung Kota Terus Nol Nol Oke Nol ini Apa Namanya Index Terus Sama Dengan Sama Dengan New New Books New Books Book Oke Gini Bener Gini Oke Ini Sebenernya Itu Sama 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 Deklarasi Variable Disini Bedanya Apa Kalau Di Rental Ini Kan Dia Tipenya Nggak Array Ya Nggak Ada Array Tapi Kalau Tipenya Array Deklarasi Array Maka Kita Harus Satu Persatu New Books Lagi Index 2 Index Dan Seterusnya Index 1 Index 2 Harus Dinyubuk Lagi Itu Untuk Ray Nanti Untuk Kedepannya Biar Nggak Rumit Kayak Gini Bisa Pak Looping Kayak Gitu Bisa Pake Looping Bisa Di Looping Jadi Nggak Gitu Sekarang Coba Kita Run Oke Udah Nggak Error Udah Selesai Ya Tugas Itu Udah Paham Kalau Nggak Paham Sebelah Nggak Paham Insya Allah Paham Kalau nggak Paham Ada yang Nggak Paham Mungkin Biasanya Nggak Paham Ini Diam Diam Objek Reference Re Paham Yang dimaksud Objek Reference Re Halo Sinyalku Yang My Books Itu Kan Oh Ya Objek Re Dan Ini Objek Reference Mereferensikan Kalau Objek Reference Re Ini Ada Re Tinggal Gitu Aja Kalau Ditanya Objek Reference Itu Mana My Book Kalau Objek Reference Re Ini Ada Re Di Depannya Cuma Gitu Terus Looping Ini Udah Paham Cara Bacanya Insya Allah Paham Itu Diurut Berdasarkan Index Nah Bener Jadi Gini Bacanya X X Itu 0 Disini Terus My Books .lang Itu Apa Panjang My Book Panjang My Book Berapa 3 Dia Di Looping 3 Kali Berarti Kayak Gini Sama Aja Kalau Aku Gini Aku Comment Aja While 0 Kurang Dari 3 Ini Aku Comment Nah Kayak Gini Bacanya Jadi 0 Kurang Dari 3 Enggak Oh Dia Bener Kalau Bener Dia Nge-print Ini My Books Index Ke 0 Lalu Diambil Titlenya Berarti kan Ini My Books Index Ke 0 Diambil Titlenya Maka Dia Nge-print Ini Melawan Kemustahilan Lalu Lalu Di-print Lagi Karya Kemudian Yang Ini My Books Index Ke 0 Di-print Autornya Autornya Dewa Eka Prahega Lalu Di plus Plus X Yang Awalnya 0 Jadi 1 1 Kurang Dari 3 Enggak Benar 1 Kurang Dari 3 Looping Lagi Berarti Ini Di 1 Ini Juga Di 1 Sampai Nanti While Sama Dengan 3 Kurang Dari 3 Nah 3 Kurang Dari 3 Enggak Ternyata Ya Wih Benar Di Stop Itu Semoga Jelas Oke Lanjut Kurang Apa Buat Satu Contoh Program Berontasi Objek Ya Ini Sama 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 Program Berontasi Objek Yang Berontasikan Dengan Objek Reference Variable Ya Ini Apa Ya Apa Ya Aku belum Buat Ya Bisa Dibuat lah Pokoknya Nanti Sama 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 Kayak Ini Nanti Dikreasikan Sendiri Dikreasikan Sendiri Untuk Objek Ya Nah Ini Sorry Aku kasih Perbedaannya Ya Ini kan Ada Classbook Disini Terus Bedanya Sama Yang Disini Apa Ini Kenapa Kok rentalnya Beda file Ini Class rental Disini Class test draft Disini Ini kok Beda file Disini Tapi kok Kenapa Yang book Ini Sama Filenya Beda Beda Tapi Sama File Class Book Sama Public Class Book Test Drive Itu Kenapa Ya Sebenarnya Sama 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 Sesuai Kebutuhan Saja Misal Kalian Mager Mager Nanti Bikin File Baru Sesuai Kebutuhan Saja Aku Bikin Filenya Disini Saja Tapi Kalau Codingan Kalian Panjang Sampai Ribuan Baris Yaitu Mau Nggak Mau Kalian Pisah Sama Kayak Rental Ini Kalian Pisah Kayak Gitu Terus Rental Pemanggil Apa Klas Pemanggilnya Kalian Pisah Juga Ini Berhubung Contoh Dari Bukade Simple Kayak Gini Maksudnya Hanya 50 Baris Kort Jadi Bukade Dijadikan Satu Misalnya Kalian Pisah Ya Tidak Masalah Pemanggilannya Sama Aja Gitu Ya Untuk Object Books Reference Object Reference Re Itu Paham ya Mau Tanya Gimana 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 Untuk Tema NetBeans Nya Itu kan Di awal Disuruh Disuruh Apa Disuruh Putih Disuruh Pake Tema Putih Tema Oh Ya Terus Kalau Misalnya Diubah Jadi Tema Gelap Gak Gini Kalian Ganti Tema Gelap Gak Masalah Tapi Kalau Pengumpulan Temanya Putih Soalnya Kita Susah Bacanya Ya Bener Sih Nyaman Di Nodding 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 aja Gak masalah Temanya Hitam Temanya Gelap Tapi ketika Kalian Kumpulin Itu Kalian Ganti Kalian Ganti Terang Gini Lalu Kalian Screenshot Begitu Aja Terus Kemarin Ini Peringatan Ya Kalau Kalian Screenshot Itu Gak Jelas Gak Ada Penjelasan Pokoknya Gak Sesuai Instruksi Ini Sudah Jelas Sudah Bener Jelas Pokoknya Sesuai Instruksi Ini Aja Itu Nilai Kalian Selamat Meskipun Mungkin Ada Kodingan Kalian Yang Salah Atau Gimana Paling Gak Masih Di Atas 80 Atau 90 Gitu Kalau Ada Yang Kurang Aja Dari Ini Itu Otomatis Kalian Misalnya Ada Tiga Soal Kalian Berarti Cuma Jawab Dua Berarti Nilai Kalian Hanya 66 Sekitar 66 Kemarin Masih Tak Beri Keringanan Kemarin Ada Yang Jawab Itu Cuma Kayak Gini Di screenshot Satu Kayak Gini Gak Ada Penjelasan Ya Bener Ada Running Tapi Gak Ada Penjelasan Sama Sekali Itu Aku Kasih Nilai 60 Aku Tanya Ke Asret Lain Dikasih Nilai 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 30 Gitu Jadi Kalau Diulangi Lagi Itu Ya Mau Nggak Mau Aku Kasih Nilai Yang Sebenernya Kemarin Toling Rendang Pokoknya 60 Terus 67 Lainnya 80 Ke Atas Mau Jadi Aman Itu ya Soalnya Kan Masih Dua Praktikum Ini Kalau Di rata-rata Itu Nanti Kalian Masih Dapat A Soalnya Nilai Utamanya Itu Kemarin Kata Bukade Itu Dikuis Kalau Semesterku Kemarin Itu Ditugas Sekarang Yang Besar Itu Dikuis Jadi Pokoknya Tepat Waktu Sesuai Berintah Kumpulkan Kodingan Ada Yang Masih Bingung Langsung Tanyakan Langsung Tanya Kalau Selamat Sini Gimana Nanti Kalau Aku Bisa Tak Bantu Itu Gitu Iya Kak Oke Mungkin Untuk Hari Jumat Besok Kita Bahas Yang Mana Ini Kurang Berapa Menit Tadi Tinggal 10 Menit 6 Menit Ini Langsung Dien Bisa On On Cam Gak Kira Ini Soalnya Aku butuh Dokumentasi Harus Di Screenshot Tolong On Cam Aku Tunggu Tiga Menit Dua Menit Semenit Tunggu Habis Nanti Oke Ini Materi Depan Kita Bahas Materi Depan Objek Bia Fear Stop Kita Tolong On Cam Teman Teman Tinggal 5 Menit Progenya Menit Oke Kanan Video Sudah Kontak Walaupun Oke 120 Dan Oh Mantap lagi ini yang belum on ketiduran mungkin oke 1, 2, 3 oke mantap oke terima kasih teman-teman udah udah mau on game mungkin dikira aja ya yang kurang jelas nanti kita belum bahas yang re dan lain-lain disitu aku belum nyampein ada kelas besar nantinya yang kemarin aku share itu dari kebijakan dari ASLEB dari kita-kita itu nanti ya dibahas kayak gini ya sistemnya kayak ginilah cuman kalau misal emang emang kalian bener-bener hari Sabtu itu gak bisa datang ya gak masalah mungkin nanti ada reportnya oke mungkin cukup ya gak ada yang ditanyakan lagi saya gak ada pak cukup oke udah jam makasih teman-teman mungkin kayak gitu kalau misal ada kesalahan di penjelasan saya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kak terima kasih kak terima kasih kak oke monggo monggo selamat menikmati